Intro Siap Reklai Laksanakan Laksanakan Pemerintah daerah Kabupaten Sambas menggelar upacara dalam rangka Hari Santri Nasional tahun 2023 Dengan tema Jihad Santri Rayakan Negeri Yang dilaksanakan di halaman kantor Bupati Sambas Selasa 10 Oktober 2023 Dengan menggunakan seragam ala Santri dengan bersarungkan kain Upacara Hari Santri dipimpin langsung oleh Bupati Sambas Haji Satono S.O.C.M.H Dan turut dihadiri oleh Unsur Portopimda Ketua dan Wakil DPRD Ketua Pengadilan Agama Sambas Kakan Kemenak, Sekretaris Teerah, seluruh pimpinan OPD dan instansi vertikal Pimpinan Bank, Pimpinan Pondok Pesantren, Kepala Bagian di Lingkungan Setda Serpa para Santri dan Undang lainnya Dalam sambutannya Bupati Sambas Haji Satono S.O.C.M.H Dalam membacakan sambutan Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Kolil Kaumas Menjelaskan sejak ditetapkan pada tahun 2015 Upacara Hari Santri rutin dilaksanakan dengan tema yang berbeda di setiap tahunnya Selanjutnya menurut Bapak Yakut Kolil Kaumas Selaku Menteri Agama Republik Indonesia Tema tersebut diusung karena ingin menggelorakan Semangat para Santri agar berkontribusi terhadap kemajuan NKRI Selain itu dalam peringatan Hari Santri tahun 2023 ini Diharapkan Santri menjadi contoh yang baik Dalam bermasyarakat serpa dapat menjunjung tinggi nilai kebaikan toleransi Dan dapat juga mengingat betapa besar peran Santri Dalam perjuangan kemerbaikan Republik Indonesia Lebih lanjut Bupati menyampaikan Bertolak dari tema Hari Santri pada tahun ini Harus disadari bahwa peringatan Hari Santri bukanlah milik Santri semata Tapi Hari Santri adalah milik semua orang Milik semua komponen bangsa Yang mencintai tanah air dan milik mereka yang memiliki keteguhan Dalam menjunjung nilai-nilai kebangsaan Sejak ditapkan pada tahun 2015 Kita pada setiap tahunnya selalu rutin melenggarakan peringatan Hari Santri Dengan tema yang berbeda Untuk tahun 2023 ini Dua peringatan Hari Santri mengangkat tema Jihad Santri jayakan negeri Yang kami angkat pada peringatan Hari Santri kali ini Memiliki makna yang mendalam Kata jihad dalam Islam bukanlah sebatas pertempuran fisik Melainkan perjuangan secara keseluruhan Yang mencakup perjuangan untuk menguatkan iman Memperdalam ilmu dan memperbaiki diri Hal ini kita akan merenungkan bagaimana peran Santri sebagai pilar keagamaan dan keilmuan Dapat menjadi motor penggerak kemajuan bangsa Sebagai Santri Kita tidak hanya berkewajiban memahami ajaran agama dengan baik Tetapi juga bertanggung jawab untuk menjadikan nilai-nilai agama Sebagai landasan dalam tindakan dan perilaku kita sehari-hari Hadirin yang memiliki Allah SWT Santri harus menjadi contoh yang baik dalam masyarakat Menjunjung tinggi nilai kebaikan Menjunjung tinggi nilai toleransi dan persaudaraan Tentunya kita juga harus mengingat betapa besar peran para Santri Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia Mereka terlibat dalam berbagai periswa penting yang membentuk kemerdekaan Indonesia Setelah melaksanakan upacara Hus Santri Nasional tahun 2023 Pada kesempatan tersebut seluruh undangan yang hadir disuguhkan penampilan drum band Santri dari pesantren Basuni Imbran Sambas Dinas Komunfo, Kebupaten Sambas, melaporkan Pada kesempatan tersebut